Presiden Iran Mossad Pesekian mengejam negara-negara barat yang dituduhnya mempersenjatai Israel dalam melakukan pembantaian di jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Iran ketika mengunjungi Perdana Menteri Irak Muhammad Syia al-Sudani di Bangkat Rabu 11 September 2024. Perang Israel di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 lalu telah menimbulkan kehancuran infrastruktur yang luas untuk memaksa sekitar 90% penduduk mungsi. Serangan Israel juga membunuh lebih dari 41.000 jiwa di Gaza, termasuk lebih dari 16.500 anak-anak. Pesekian dikutip Associated Press mengungkapkan entitas Israel melakukan pembantaian terhadap perempuan, anak-anak, pemuda, dan lansia dengan mengebom rumah sakit dan sekolah-sekolah. Pesekian pun menegaskan semua kejahatan tersebut dilakukan menggunakan bom dan amunisi Amerika dan Eropa. Pemerintah Iran diketahui vokal mengencet Israel sejak serangan ke jalur Gaza diluncurkan. Teheran juga sempat mengirim gelombang serangan rudal dan drone ke Israel usai pengembangan konsulat Iran di Damascus, Syria pada April lalu. Kunjungan Pesekian ke Irak dinilai sebagai upaya pemerintahan baru Iran membina hubungan di tengah situasi Timur-Tengah. Irak adalah negara tetangga yang krusial bagi Iran atas alasan ekonomi, politik, dan agama, khususnya sejak penggulingan Saddam Hussein oleh infansi Amerika Serikat pada 2003 silam. Saat kunjungan Pesekian, Perdana Menteri Irak, Muhammad Sia al-Sudani, menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani 14 nota kesepahaman. Al-Sudani juga berjanji tidak akan membiarkan ruang udara Irak digunakan untuk menyerang Iran.